ya Halo guys Selamat datang di channel Rising 67 jadi kali ini saya akan membuat tutorial vexel dengan efek-efek noise ya begitulah keren pokoknya Oke jadi langsung aja ya jadi disini saya menggunakan 1000x1000 pixel untuk ukuran kanvas jadinya dia berbentuk kotak karena simpel kan ya karena untuk portrait aja enggak usah gede-gede kosa gede-gede lah ukurannya Hai karena prosesnya sama ya kayak vexel pada umumnya bisa cepetin aja langsung ke ke metode the setting apa clipping mes tekser lah pokoknya keping mes yang yang harus dihapus pinggir-pinggirannya jadi langsung loncet ke poin situ aja biar enggak kelamaan videonya pasti kalian juga nanti bakalan bosen ya kalau lama-lama Oke kita mulai Oke jadi semuanya udah selesai shading ini saya cuma pakai warna karena biar simpel aja Hai enggak terlalu terlalu banyak warna karena jelek juga kalau banyak warna Hai kalau untuk potret wajah Hai untuk bisa disamping gitu Windows new layer-nya tuh Hai klik Windows terus arrange pilih dua Hai up horizontal Hai jadi nanti dia ada di samping sebelah kayak gini dikadang saya mau pakai gini biar buat samain aja hai 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 jadi jangan lupa Bruce nya diubah dulu yang darinya yang tadinya normal ke disolf itu ada di mode ada di mode di atas jadi kalian bisa Hai eh ubah dulu kalau belum Hai kalau udah langsung kita Hai asir yang bagian-bagian yang enggak Hai yang maksudnya bagian-bagian yang perlu dihapus biasanya sih bagian yang di pinggir yang dihapus Hai saya hai you hai 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 jadi ini sih sebenarnya di ini lagi cari-cari lagi di eksplor lagi Hai 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 Kadang saya menggunakan laso karena untuk mempermudah aja kadang kalau pakai pen tool suka kena semua jadi seleksinya pakai last tool saja terima kasih jadi bagian pundak jadi bagian pundaknya ini di diimprove sendiri undangnya kalau kalian mengerti anatomi mungkin bisa diwikin improvisasinya hai hai terima kasih 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 Oke jadi deh Jadi mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi kalian jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah jangan lupa subscribe buat menantikan video-video lain insyaallah kalian bisa request tutorial juga oke jadi semoga bermanfaat terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya